Kita semua pasti familiar dengan benda yang digunakan untuk menulis maupun menggambar ini. Pensil telah dipakai sejak pertengahan tahun 1500-an, ketika awal industri pensil dimulai. Dan pada tahun 1795, seorang ahli kimia Perancis menemukan jenis pensil baru yang terbuat dari bubuk grafit dan tanah liat yang dibakar di dalam oven. Sehingga memungkinkan untuk menghasilkan lead atau inti pensil dengan kekerasan yang berbeda-beda. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian melihat proses pembuatan pensil di Jerman, milik perusahaan Faber-Castell. Terima kasih telah menonton! Walau inti pensil disebut dengan lead dalam bahasa Inggris yang artinya timah, namun inti pensil ini sebenarnya bukanlah timah, melainkan grafit. Grafit adalah bentuk alothrop karbon yang memiliki senyawa mirip berlian namun memiliki sifat lunak dan licin. Grafit juga disebut sebagai timbal hitam. Penggunaan grafit dan tanah liat untuk lead pensil mulai umum digunakan sejak abad ke-19. Grafit lunak inilah yang membuat tanda hitam di atas kertas. Sedangkan penambahan tanah liat yang keras memberikan kekuatan dan substansi. Bahan grafit diperoleh dari proses penambangan di bawah tanah. Selanjutnya, bubuk grafit dibawa ke pabrik untuk dicampurkan dengan tanah liat. Proporsi kandungan tanah yang berbeda dalam adonan menghasilkan berbagai tingkat kekerasan untuk aplikasi yang berbeda. Kemudian air ditambahkan ke dalam campuran dan diaduk selama satu setengah jam. Adonan atau pasta, grafit, dan tanah liat diekstrusi melalui nozzle di bawah tekanan yang sangat tinggi. Tidak-kira 10 ton per cm persegi. Lid yang keluar dari mesin ini masih memiliki sifat lunak dan fleksibel. Sehingga langkah selanjutnya, pasta akan dikeringkan selama 3,5 jam dalam oven listrik. Pada suhu 120 derajat celcius. Untuk membuat lid cukup keras untuk digunakan, adonan dengan jumlah tanah liat yang lebih banyak harus dibakar selama 45 menit. Pada suhu sekitar 100 derajat celcius. Setelah keluar dari oven, lid akan melalui proses uji abrasi. Untuk menunjukkan beberapa cepat lid akan aus saat digunakan. Lihatlah perbedaan yang sangat jelas antara tingkatan lid. Ada 16 tingkatan lid yang dimulai dari kode 8B sampai 6H. B adalah singkatan dari black atau hitam dengan proporsi grafit yang lebih tinggi. Dan H yang berarti hard atau keras mengandung lebih banyak tanah liat yang membuatnya lebih keras dan pucat. Semua bahan dipantau secara terus menerus untuk memastikan bahan terhindar dari zat berbahaya. Sebuah lid dinyatakan berkualitas baik apabila memiliki kekerasan rata-rata HB yang tahan berat lebih dari 2 kg tanpa putus. Setelah mendapatkan lid yang sesuai, selanjutnya adalah proses pembuatan badan pensil untuk pegangan dan melindungi lid atau inti pensil. Kayu yang digunakan berasal dari kayu cedar. Langkah pertama adalah pekerja memasukkan kayu-kayu ini melalui roda pemotong raksasa. Gergaji ini akan mengukir alur yang akan menjadikan saluran di tengah pensil untuk tempat lid. Kemudian mesin berikutnya mengisi alur dengan lem. Lem ini memiliki formulasi khusus yang sedikit elastis sehingga dapat melindungi lid untuk meminimalisir kemungkinan lid pecah di dalam saluran. Selanjutnya, satu persatu roda logam menempatkan lid di alurnya. Yang selanjutnya ditutup dengan lapisan kayu lain sehingga lid tertutup. Setelah tiba di mesin ini, lengan otomatis akan membalik masing-masing slide, melintaskan aplikator lem, lalu menjatuhkannya ke slot bertimbal di ban berjalan lainnya. Kemudian, sebuah pendorong meremas sandwich bersama dengan tekanan satu ton penuh. Hal ini bertujuan untuk menempatkan mereka selama satu jam hingga lem mengering. Kemudian, lapisan kayu ini menuju mesin planning yang akan memotongnya menjadi pensil. Mesin ini juga akan membuat pensil menjadi bulat, heksagonal, atau segitiga tergantung dengan jenisnya. Satu sandwich menghasilkan hingga 10 pensil. Selanjutnya, pekerja memindahkan pensil ini menuju mesin pengecetan. Satu persatu pensil ditambahkan melalui alat yang disebut dengan kepala furnace. Dimana mesin ini akan melapiskan cat kayu berwarna hijau yang akan menyembunyikan serat kayu dan menjadikan warna kebanggaan Faber-Castell. Selanjutnya, pensil menuju ke mesin stamping yang akan memberikan pensil ini identitasnya. Mesin ini bekerja dengan kecepatan 500 pensil per menit yang mencengangkan. Mesin mentransfer panas huruf foil dari film plastik ke kayu yang dicat. Identitas ini berisi merek dan kekerasan dari lead pensil. Kemudian, ujung pensil harus dicat secara terpisah. Proses ini disebut dengan pencelupan. Kemudian, untuk mempertajam pensil, pensil akan digulung melintasi drum gerinda. Putaran tinggi amplas akan mempertajam pensil jauh lebih cepat daripada rautan manapun. Selanjutnya, pengecekan akhir dilakukan oleh manusia. Mata yang terlatih akan menentukan nasib pensil ini. Apakah lulus kualitas atau tidak? Setelah dinyatakan lulus, pensil selanjutnya dikemas dalam kotak pensil di bawah merek Faber-Castell. Yang selanjutnya akan dikirim ke seluruh dunia. Terdapat lebih dari 1.800 juta pensil dipasarkan per tahun. Hal ini menjadikan Faber-Castell sebagai produsen pensil kotak kayu terbesar di dunia. Dan juga yang tertua. Perusahaan ini telah membuat pensil sejak 1761. Berjalan melalui delapan generasi keluarga pendirinya. Terima kasih telah menonton!